Puncak arus libur tahun baru tol Jakarta Cikampek macet. Polisi memprediksi hari ini merupakan puncak arus libur panjang jelang malam pergantian tahun baru 2024. Mecah kemacetan, rekayasa lalu lintas dengan menggunakan kontraflow atau penambahan ruas jalan diterapkan. Kedaraan ramai masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung dan Jawa Tengah. Imbas dari penerapan kontraflow jalan tol Cikampek yang menuju ke arah Jakarta mengalami macet. Selain karena kontraflow, penyebab lain macet karena banyak kendaraan yang keluar masuk rest area di kilometer 52 arah Jakarta. Kemacetan panjang terjadi dari kilometer 63 hingga kilometer 52. Tak hanya di tol, arus lalu lintas jalur arteri Karawang menuju Cirebon juga ramai. Kebanyakan kendaraan yang melintas adalah jenis minibus dan kendaraan roda 2 berplat nomor luar Karawang. Berikutnya saudara kita ajak Anda melihat kepadatan di Purwakarta, Jawa Barat. Loncakan arus kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung. Kendaraan terjebak macet hingga 6 kilometer. Diperkirakan kepadatan kendaraan masih akan terjadi hingga minggu besok. Liburan tahun baru arus lalu lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat juga terjadi kemacetan Sabtu pagi. Terpantau kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak mengalami antren hingga 2 kilometer. Petugas Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one-way atau satu arah ke puncak yang dilakukan secara situasional. Untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur puncak Bogor, Petugas Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah menuju Jakarta yang dilakukan secara situasional. Dan saat malam pergantian tahun baru besok 31 Desember 2023, jalur puncak ditutup sementara dimulai pada pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi tanggal 1 Januari 2024. Pengendaraan bisa melalui jalur alternatif lainnya dari jalur jonggol dan sukabumi jika ingin mau menuju ke puncak. Yang ramai juga di Bandung, saudara, di momen libur tahun baru wisatawan memadati kawasan Braga dan Asia Afrika. Padatnya kunjungan wisatawan membuat lalu lintas padat. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi yang berasal dari kota Bandung, Jakarta dan luar Pulau Jawa. Hanya lalu lintas kendaraan, wisatawan yang berjalan kaki di kawasan ini juga memenuhi sepanjang trotoar jalan Asia Afrika. Berikutnya bergeser ke Bali. Jelang akhir tahun, aktivitas di kawasan Sanur padat lalu lintas menuju pelabuhan Sanur mengalami macetan. Koordinator wilayah Sanur, KSOP kelas 2 Benoa mengatakan aktivitas penyeberangan melalui pelabuhan Sanur meningkat 75% dari hari biasanya. Sejak Sabtu pagi ada sekitar 7.500 wisatawan yang sudah menyeberang menuju Pulau Nusa Penida. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, pihak pelabuhan menyiagakan 57 armada bot selama libur tahun baru. Jumat malam, sejumlah penumpang terpaksa turun dari mobil akibat terjebak macet di ruas Tol Bali Mandara menuju Bandara Igusti Ngurah Rai, Kabupaten Bandung, Bali. Dalam video stories Instagram, Ed Agi Talivia dan Ed Den Pasarnau menginformasikan jalur Tol Bali Mandara menuju Bandara Igusti Ngurah Rai tidak bergerak sama sekali. Bahkan sejumlah orang, termasuk warga negara asing terpantau menggeret koper berjalan kaki menuju bandara, mengejar jadwal penerbangan ke Bandara Igusti Ngurah Rai agar tidak ketinggalan pesawat. Kemacetan parah sudah terjadi sejak Jumat sore. Kepadatan kendaraan tidak hanya terjadi di Tol Bali Mandara, namun terjadi di ruas Jalan Baipas Ngurah Rai dari arah jimbaran menuju Bandara. Pasca kemacetan di Tol Bali Mandara menuju Bandara Igusti Ngurah Rai, Polresta Den Pasar akan melakukan pengalihan arus ke arah utara agar tidak terjadi penumpukan di jalur menuju Bandara. Kemacetan Jumat sore hingga malam hari terjadi diduga akibat meningkatnya kedatangan dan keberangkatan penumpang melalui Bandara Igusti Ngurah Rai. Jadi kalau misalnya sedangkan kita akan di BK, nanti akan kita alihkan arus-arus itu. Seperti malam, tadi malam. Untuk tanggungnya itu ditutup, kita alihkan ke Guadal Utara. Tapi intinya, bagi kami berubah keras untuk bisa mengurangi daripada kewacauan dan kewacauan dan kewacauan. Setiap saat, selalu beri ada operasi dengan NPMC Polda, titik-titik mananya, bagi kemacetan dan juga setiap tempat atau kompensi panas yang harus menulis pada kewacauan. Atasnya kemacetan di liburan tahun baru, tim Polresta Denpasar juga berkoordinasi dengan NPMC Polda Bali dan menempatkan personil saat lantas di titik rawat kemacetan. Tim Liputan, Kompas TV Denpasar, Bali. Sekarang kita pantau lalu lintas di sejumlah tempat sore ini bersama jurnalis Kompas TV. Ada Niko Zulfikar di Puncak Bogor, kemudian ada Wahadi, ada Adi Wahadi di jalur Arteri Pantura dan juga ada Sinta Pramadewi di Sanur Bali. Kita ke Puncak Bogor terlebih dahulu. Niko, sore ini banyakkah kendaraan yang mau masih menuju ke Puncak? Ya, Adi, untuk hari ini, lalu riset di kawasan di Panggadok, juga kami sudah melaporkan. Kati ini, setelah Angkat Polres Bogor telah memperlakukan sisim dua arah atau penampalan. Di kedua arahnya, baik dari Jakarta, Pungjak, maupun dari arah sebaliknya. Setelah sebelumnya, sejak 6 siang, tugas Angkat Polres Bogor telah memperlakukan sisim satu arah ke bawah, yaitu dari arah Pungjak menjadi Jakarta. Kali ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya kemacetan yang ada di Puncak sendiri, Audrey. Oke, berarti artinya jalur menuju Puncak ditutup sementara dan ini diberlakukan situasional. Terima kasih laporannya dari Puncak Bogor, Jawa Barat, Niko Zulfika. Dan berikutnya, saya juga akan bertanya ke Karawang, tepatnya di jalur Arteri Karawang, Jawa Barat, bersama Adi Wahadi. Adi, jalan Tocikampek ini kan sudah lancar ya, tapi yang padat justru terjadinya di jalur Pantura. Ini kenapa? Audrey Chandra dan juga saudara, pantauan kami sejak kemarin hingga hari ini, kepadatan di jalur Arteri ini terjadi di beberapa titik. Titik pertama berada di wilayah Persimpangan Sundai atau wilayah Karawang Kota. Ini disebabkan oleh adanya persemuan arus kendaraan dari Jalan Baru dan dari Arawang Kota. Dan berdasarkan keterangan yang kami impun dari sebuah pengendara bahwa mereka memanfaatkan atau menggunakan jalur Arteri ini untuk menghindari kepadatan jalur Kota yang sempat terjadi sejak kemarin hingga tadi siang. Oleh karena itu, pilihan terbaik yang mereka lakukan adalah menggunakan jalur Kota atau mohon maaf jalur Arteri di Sarawang menuju ke wilayah Sirupon. Dan titik-titik kepadatan yang di wilayah Sarawang ini bisa dihitung sehingga mereka optimis. Setelah melewati kepadatan di jalur Arteri ini, mereka bisa berjalan dengan lancar. Ada dua titik setidaknya kepadatan yang biasa terjadi di jalur Arteri Sarawang ini. Mulai dari Persimpangan Sundai, kemudian di wilayah Sitra Kebun Mas atau Jalan Raya sekitar terminal, dan titik lainnya ada di wilayah Kota Ambi atau Jalan Laekari. Penyebab kepadatan dihitungasi tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan dan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah kota dan dari wilayah Tanjung Kur atau Jalan Baru. Selain itu, adanya putaran arus yusun di sejumlah titik juga menjadi salah satu penyebab kepadatan, sehingga ada upaya-upaya dari kepolisian untuk bisa mengurai kepadatan di titik tersebut. Pertama, upayanya adalah menutup salah satu persimpangan dan meluruskan atau mengalihkan kendaraan agar tidak terjadi closing di titik tertentu yang menyebabkan kemacetan. Langkah selanjutnya, ini melakukan penutupan sejumlah yusun yang menjadi potensi kemacetan atau kepadatan di jalur Arteri ini. Dan ditrediki peningkatan jumlah kendaraan atau kepadatan di jalur Arteri ini akan terjadi hingga besok, bahkan hingga nanti malam pergantian tahun baru. Mengingat sejumlah rekaya seluruh lintas juga telah disiapkan mengantipasi kepadatan-padatan yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Jalur Pantura ramai tetapi masih bisa dilalui dengan cepat oleh para pengendara. Terima kasih laporannya Adi Wahadi dari Jalur Pantura, Karawang, Jawa Barat. Berikutnya kita ke Sandur Bali, sudah ada Sinta Pramadewi. Sinta, kawasan Sandur ini macet apa penyebab terbesar penyumbang kemacetan di wilayah Sandur? Ya baik Audrey dan saudara memang di sepanjang jalan bebas Sandur dan pasar ini sudah mengalami kemacetan sejak sore tadi. Dimana yang menjadi penyebab dari kemacetan ini adalah arus wisatawan yang akan menyeberang melalui pelabuhan Sandur menuju ke Pulau Nusa Penida. Dan juga di sore ini semakin padat dengan aktivitas penjemputan wisatawan yang tiba dari Nusa Penida menuju ke Pulau Bali. Dan kondisinya saat ini seperti yang terlihat di belakang ini situasi sudah ramai ada wisatawan yang datang dari Pulau Nusa Penida yang mereka sudah selesai menikmati aktivitas wisatanya di sana. Nah dan juga untuk puncak dari aktivitas wisatawan di pelabuhan ini, ini terjadi saat ini dan nantinya ini akan baik, ya ini masih diperkirakan akan terjadi hingga esok. Dan bahkan nih di puncak kali ini wisatawan harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 300 meter untuk mereka bisa naik ke mobil yang sudah menjemput. Karena memang situasi arus lalu lintas sangat padat sekali di sepanjang jalan menuju ke pelabuhan Sandur ini, Audrey. Iya, kalau jalur Sandur ini mengalami kepadatan karena banyak yang ingin wisatawan menyeberang ke Nusa Penida. Tapi yang jadi pertanyaan, Sinta juga semalam arah ke bandara juga macet. Apa antisipasi untuk menghindari kemacetan yang mau mengarah ke bandara supaya tidak lagi terjadi macet? Ya, baik Audrey dan saudara memang benar sekali bahwa kemarin malam ini sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di putar pintu keluar tol menuju ke bandara dan juga di panjang jalan menuju ke bandara Ibu Singurah Rai. Dan memang penyebabnya adalah karena memang tingginya aktivitas wisatawan yang datang dan juga mereka akan meninggalkan Bali setelah mereka berlibur di Bali. Dimana dari data yang kami peroleh pada kemarin itu ada sekitar 70 ribu lebih aktivitas wisatawan baik itu domestik maupun wisatawan internasional yang mereka melakukan aktivitas baik itu kedatangan maupun keberangkatan dari bandara Ibu Singurah Rai. Ada pun antisipasi yang dilakukan yakni nantinya kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di titik-titik yang berpotensi terjadinya kemacetan selain itu juga sudah disiapkan untuk khususnya untuk antisipasi kemacetan ini juga disiapkan untuk pengamanan kemudian juga ada kantong-kantong parkir yang juga sudah disiapkan menjelang nantinya juga potensi kemacetan yang terjadi saat malam perayaan malam pergantian tahun Audrey. Sinta Pramadewi melaporkan dari Sanur Bali sebelumnya ada Niko Zulfitkar di Puncak Bogor, Jawa Barat dan Adi Wahadi dari jalur Pak Turaka, Rawang, Jawa Barat.